Menteri ATR BPN Agusarimurti Yudhoyono alias AHY mengajak semua jajaran kementerian yang dipimpinnya untuk memberantas Mafia Tanah. Dalam ajakan pemberantasan Mafia Tanah, AHY menggunakan istilah yang tak biasa, yaitu menggebuk alias memukul. Menurut AHY, persoalan Mafia Tanah di Indonesia sudah jadi penyakit masyarakat yang mengakar. Bahkan, belum sebelum menjadi Menteri ATR BPN, AHY mengaku kotak pesannya sudah dihujani ribuan aduan masyarakat yang mengeluhkan soal Mafia Tanah. Hal itu AHY sampaikan dalam kegiatan Rapat Kerja Kementerian ATR BPN 2024 pada Kamis 7 Maret 2024. Yang keempat, gebuk-gebuk-gebuk Mafia Tanah. Siap semuanya? Gebuk-gebuk-gebuk Mafia Tanah. Siap? Siap, siap, siap. Tetap ke tangan untuk kita semuanya. Persoalan Mafia Tanah sudah menjadi penyakit masyarakat. Ribuan pesan masuk ke handphone saya, baru dua minggu Pak. Baru dua minggu jadi Menteri, ribuan pesan masuk ke handphone saya, termasuk ke media sosial, baik di komen maupun direct message di DM. Itu yang mengeluhkan, mengadu masalah Mafia Tanah. Pesannya adalah intinya, Pak AHY, Pak Menteri, mohon bisa diberantas Mafia Tanah ini. Hidup kami jadi sengsara. Kami dizolimi dan macam-macam lagi yang benar-benar menyentuh emosi kita. AHY menegaskan, dirinya akan memberantas tuntas persoalan Mafia Tanah di Indonesia bersama sejumlah petinggi lintas lembaga. Putra Sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu juga mengaku akan melanjutkan program Menteri ATR BPN sebelumnya, yaitu Hadi Cayanto.